Intro Sahabat-sahabat sekalian Kadang kita terfikir kenapa kita sering amat sholat Subuh sholat Sibuk-sibuk duhur sholat Nanti asar sholat Dan sholatnya umat islam itu Tidak sesederhana yang lain Agama lain mungkin tidak pakai prosedur dalam ibadahnya Dalam islam harus wuduk dulu Harus terjamin kesuciannya Jadi Pasti ada hikmahnya Mengapa Allah memerintahkan kita sholat Selain hablumin Allah Sholat juga harus punya dampak Dampak habluminan nas Kira-kira Orang yang dididik sholat dengan baik oleh Allah Apa hikmahnya Satu Orang yang sholatnya baik itu Kelihatan sekali akan disiplin terhadap waktu Karena sholat mengajari kita disiplin terhadap waktu Jadi kalau ingin tahu orang yang sholatnya berkualitas Selain bagus dalam melaksanakan sholatnya Benar, rukunnya, syarat-syaratnya Juga dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat menghargai waktu Karena islam adalah agama yang sangat serius terhadap waktu Allah sendiri bersumpah berkali-kali Dengan waktu Wal asr Wadduha Wallayli Wannahar Begitu banyak Allah bersumpah atas nama waktu Mengingatkan waktu kita itu sangat penting Jadi Kalau ingin sholatnya khusu Selain kita berusaha dalam sholat khusu Cobalah jaga agar tidak ada kesiasiaan Min husni Islamil mar'i Tarkuhu Malayani Di antara ciri kualitas keislaman seseorang Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Bicaranya Semuanya bermanfaat Sikapnya bermanfaat Gerakannya bermanfaat Maka tidak ada yang sambil dia menggerak-gerakan kaki Menggerak-gerakan jari Yang tidak ada manfaat Seperti pulpen Cekluk-cekluk Saya kira orang yang sholatnya berkualitas Dia tidak akan nyekluk-nyekluk pulpen Yang tanpa salah Tidak ada gerakan Perbuatan yang sia-sia Seharusnya Orang yang sholatnya baik itu bersih dari perkataan Perbuatan Sia-sia Satu itu Yang kedua Orang yang sholatnya baik Karena sholat itu sangat ditentukan oleh niat Maka sebelum sholat selalu niat Maka dalam melakukan apapun Selalu disiplin menjaga niat Pertama disiplin waktu Yang kedua disiplin niat Jadi kalau orang sholatnya bagus Mau melakukan apapun Dia akan bertanya niatnya Apa niat saya Bukankah sholat juga Tahiyatul masjid Qoblah subuh Sholat subuh Sama semuanya dua rokaat Yang membedakan apa Niatnya Sholat hajat Berhajat Sholat mau bertobat Sholat mutlak Niat Maka Orang yang sholatnya bagus Selalu Selalu Melakukan apapun Memperbaiki niat Apa niat saya nih Aruslillahi ta'ala Inna sholati Wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Yang ketiga Disiplin bersih Karena tidak ada orang yang sholat Yang tidak bersuci Baik kudu maupun tayamum Jadi Orang yang sholatnya bagus Itu sangat nampak Dari kedisiplinan bersihnya Baik bersih Dari najis Hadas besar Hadas kecil Juga tidak mau Dia menggunakan Hak-hak orang lain Karena orang yang sholat Dengan menggunakan Baju orang Tanpa izin Gosok Tidak diterima Mukana masjid Ada yang hilang Ini kasian Yang mencuri ini Selama sholat Tidak akan diterima Karena dia bukan Pakai mukana yang halal Bagi dirinya Ini Kopea harus diperiksa Namanya siapa Kalau namanya Teddy Padahal nama aslinya Asep Berarti halal Karena namanya Asep Teddy Hati-hati Kerudung Akhwat Jemuran Sama Tiba-tiba Hujan Ambil Jemuran Yang dipakai Milik orang lain Harus sah Harus minta izin Bersih dari yang haram Bersih dari yang bukan Hak dirinya Bersih apalagi Selama sholat Pokoknya orang yang Sholatnya bagus Disiplin bersih Islam harusnya Nampak sekali Dari kebersihannya Jadi Kalau seseorang Sholatnya Sepertinya bagus Tapi kotor Berantakan Ini ada yang kurang Tepat nih Karena seharusnya Sholat itu Tidak menghanjari Pada waktu Sholatnya saja Tapi kepada Dampak sesudah Sholat Kepada yang Selordeh Tahu Selordeh Yang tidak suka Kepada Kebersihan Kerapihan Ini harus Ditafakuri Jangan-jangan Sholatnya Kurang baik Karena Kalau sholatnya Baik Kepekaan Akan kebersihannya Tinggi Makanya Seharusnya Masjid itu Merupakan Tempat Terbersih Karena Tempat Sholat Tempat Rapih Karena Masjid itu Harusnya Tempat Sholat Yang biasanya Rapih Dalam sholat Rapih juga Yang keempat Apa yang pertama Tadi Disiplin Waktu Dua Disiplin Niat Yang ketiga Disiplin Bersih Yang keempat Sholat itu Disiplin Tertib Semuanya Terus Susun Dengan Baik Tidak ada Yang sholat Dengan Gerakan Sesukanya Allah Langsung Sujud Sudah Sujud Langsung Naik Terus Pas Rukunya Kakinya Diselonjorkan Kebelakang Tidak ada Semuanya Tersusun Dengan Baik Teratur Dengan Baik Makanya Orang-orang Yang Sholatnya Baik Itu Hidupnya Tertib Hidupnya Teratur Karena Memang Allah Mengajari Kita Lewat Sholat Lima Kali Sehari Semuanya Serbat Tertib Tersusun Terjadwal Tertata Benar Maka Kodaflahal Muminun Alladhinahum Fisolatihim Khosyun Amat Sangat Beruntung Orang yang Kodaflahal Muminun Orang yang Beriman Yang khusyuh Dalam sholatnya Sukses Bahagia Menang Mulia Itu Itu Karena Memang Dalam sholat Itu Tidak Hanya Mengajari Hubungan Kita Dengan Allah Tapi Berdampak Pada Karakter Kita Seorang Yang sholatnya Bagus Seyogianya Dia menjadi Manusia Yang tertib Prosedural Tertata Semuanya Itu Ya kan Dari mulai Niat Takbir Terus Dan tidak Ada yang berani Melewati Ini Semuanya Tertata Harusnya Dalam kehidupan Kita Juga Begitu Dalam Kehidupan Itu Semuanya Tertata Tersusun Dengan Baik Karena Kalau Kacau Kita Tidak Punya Program Tidak Punya Perencanaan Gagal Dalam Merencanakan Sama Dengan Merencanakan Begagalan Gagal Dalam Persiapan Sama Dengan Mempersiapkan Begagalan Satu Ciri Orang Yang Sholat Baik Akan Berdampak Disiplin Waktu Dua Selalu Menjaga Niatnya Lilahi Ta'ala Tiga Disiplin Selalu Menjaga Bersih Lahir Batin Arta Pikiran Lisan Hati Empat Disiplin Tertib Tersusun Semuanya Ya Teratur Ada Lagi Yang Kelima Disiplin Fokus Karena Sholat Itu Sebetulnya Melatih Kita Fokus Ada Seorang Tua Yang Bicara Kepada Anak Anak Kamu Ini Kurang Berprestasi Sebetulnya Bukan Kurang Pinter Tapi Kurang Fokus Lihat Para Pemanah Itu Orang Orang Yang Fokus Ada Target Tidak Ada Fokus Tetap Saja Tetangga Yang Menjerit Pernah Lihat Waktu Percobaan Kaca Pembesar Surya Kanta Kaca Pembesar Kemudian Memfokuskan Sinar Matahari Dan Ternyata Kertas Terbakar Pernah Saya Lihat Juga Di TV Ada Percobaan Di Pantai Menggunakan Kaca Pembesar Sebesar Meja Ini Di Pantai Cahaya Mataharinya Sama Kaca Pembesarnya Agak Besar Lalu Mencoba Membakar Sate Difokuskan Dari Cahaya Matahari Dagingnya Langsung Terbakar Tidak Hanya Dagingnya Difokuskan Kepada Tusuk Satenya Terbuat Dari Besi Juga Ternyata Meleleh Tidak Hanya Itu Batu Batu Tempat Penyimpanan Arang Arangnya Terus Difokuskan Batunya Juga Membara Betapa Matahari Yang Sehari Hari Ini Ada Di Sekitar Kita Energinya Itu Luar Biasa Ketika Fokus Kita Susah Fokus Salah Fokus Salfok Gaplok Gagal Fokus Tidak Fokus Akibatnya Kita Tidak Bisa Berbuat Banyak Padahal Kalau Fokus Kemampuan Kita Bisa Seperti Matahari Itu Yang Difokuskan Oleh Suryakanta Kita Bisa Berprestasi Ya Seperti Sekarang Ini Mendengar Ceramah Ini Berapa Ribu Yang Mendengar Sekarang Yang Paling Mendapatkan Adalah Yang Paling Fokus Walaupun Duduknya Sama Di Masjid Tapi Kalau Tidak Fokus Dia Tidak Dapat Apa Ada Yang Fokus Ke Yang Lain Fokus Ke HP Ada Yang Fokus Ke Impian Karena Dia Berada Di Alam Lain Alam Mimpi Pas Bangun Langsung Wirid Disangkanya Mesti Habis Sholat Tadi Sudah Selesai Wirid Nah Hadirin Sekalian Di Sekelas Saja Di Kelas Itu Gurunya Sama Jam Pelajarannya Sama Hasilnya Beda Betul Apa Rahasianya Fokus Nah Sholat Itu Mengajari Kita Lima Kali Sehari Disiplin Fokus Ayolah Berarti Fokus Bisa Kok Sholat Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Khusu Ingat Kepada Allah Itu Bukan Sesuatu Yang Mustahil Nomor Berapa Sekarang Disiplin Tumak Ninah Jadi Walaupun Kita Fokus Tapi Kita Tetap Nyaman Allahu Akbar Kalau Sudah Allah Maha Besar Itu Segala Sesuatu Selain Allah Tidak Ada Apa-apanya Sama Sekali Bismillah Irrohman Irrohim Fokus Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tapi Tenang Ini Hebatnya Nih Saya Dengar Para Sniper Itu Penembak Mahir Itu Fokus Dan Tenang Jadi Bukan Berarti Tegang Fokus Bukan Berarti Tegang Dalam Hidup Ini Kita Kita Menikmati Episod Demi Episod Kita Harus Menikmati Bagaimana Kejadian Demi Kejadian Kesibukan Demi Kesibukan Penuh Dengan Ketenangan Walaupun Kita Fokus Mengerjakannya Seperti Ulangan Kita Fokus Tapi Tetap Kalem Tenang Tidak Aduh Gimana Nih Aduh Cilaka Nih Dirasa Grosu Harusnya Sholat Itu Mengajari Kita Tetap Tenang Makanya Kalau Sholat Tidak Tuman Allah Alhamdulillah Ya Karena Mudah Itu Susah Menikmatinya Eh Sudah Belum Fatihah Sepertinya Udah Perasaan Agak Lama Tadi Teman Saya Kan Udah Ruku Awalnya Sama Sama Berarti Udah Kan Allahu Akbar Memang Lama Tapi Mikir Kadang Kadang Sujud Juga Lama Kita Karena Apa Nah Mikir Ini Sujud Kesatu Sujud Kedua Dengan Sudah Dua Kali Masa Saya Tiga Kali Sujud Malu Lama Sujud Dia Mikir Karena Tidak Tuman Ada Yang Saking Tergesa Gesanya Bila Bila Alam Bina Inna Kahfid Dan Majid Astagfirullah Nadeem Astagfirullah Nadeem Assalamualaikum 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 Gimana Orang bisa tenang Ya Allah Jadi tenang Ini ayatnya Surat Aradu Ayat 28 Silahkan Ustaz tolong dibacakan A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim Allazina Amanu Wa taqma'innu Qulubuhum Bidhikrillahi Ala bidhikrillahi Taqma'innu Al-Qulub Orang-orang Yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Ala bidhikrillahi Taqma'innu Qulubuhum Jadi harusnya Orang-orang yang sholatnya bagus tuh Khusunya tidak hanya dalam sholat Tapi sesudah sholat juga Orangnya tuh kalem Kalem tuh bukan berarti Kayak lembu Adirin Kalem itu Kalem itu benar-benar Menguasai diri Tidak gerasa Gurusu Tidak Serba tergesa-gesa Tapi juga tidak Melambat-lambatkan Ya Seperti ada yang Tukang parkir Stop Stop Ternyata kakinya udah Kelindes Stop Ayo Apalagi Hikmah dari sholat Satu Disiplin waktu Disiplin niat Disiplin bersih Lahir batin Disiplin tertib Disiplin fokus Disiplin Tuman niat Ada lagi Ayo Ada lagi yang didapatkan Dari sholat Itu tadi udah berapa Enam Sebetulnya banyak ya Kita tutup saja Disiplin salam Apa salam itu Salam itu Adalah doa Untuk orang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah memberikan Keselamatan Curahan Kasih sayang Dan keberkahan Jadi seorang yang Sholatnya bagus itu Dia tuh menjadi Garansi Tidak merugikan Orang lain Inna sholatat Tanha Anil fahsyai Wal mungkar Jadi seorang yang Sholatnya bagus itu Dia Menjadi Disiplin Menjaga dirinya Tidak merugikan Orang lain Kan Salam itu Ke kiri Ke kanan Yang saya Pahami Hikmahnya Bahwa Kalau sudah selesai Jamin nih Kita tuh Ingin melihat Orang lain Selamat Ingin melihat Orang lain Dapat curahan Rahmat Kasih sayang Allah Ingin orang lain Dapat berkah Dengan Selesai sholat Saja Kita sudah Memberikan sesuatu Yang manfaat Bagi orang lain Iya kan Makanya Tauhid Ke Allah Dan Rahmatan Lil'alamin Ke Allahnya Tauhid Oh ini Bahaya jadi Ini Ke Allahnya Tauhid Kemahluknya Rahmatan Lil'alamin Jadi Ke Allahnya Bertauhid Fokus Dalam sholat Selesai sholat Assalamualaikum Semoga Allah Memberikan Kesih sayang Semoga Kita ingin Orang lain Diselamatkan Oleh Allah Kita ingin Orang lain Disayangi Allah Kita ingin Orang lain Hidupnya penuh Kebaikan Itu Selesai sholat Yang kita lakukan Adalah manfaat Bagi orang Makanya Orang yang Sholatnya bagus Dia disiplin Di dalam Memberikan manfaat Itulah Karena Selesai sholat Langsung Ditutupnya Dengan manfaat Mendoakan Orang lain Dan saat Yang sama Kita pun Menjadi garansi Orang lain Tidak akan Dirugikan Oleh kita Lah kita ingin Orang lain Selamat Masa kita yang Mencelakakan Benar Jadi Jadi seorang Yang sholatnya Bagus Selain dia Tidak berbuat Zolim Saat yang sama Dia pun Berbuat kebaikan Bagi orang lain Ini hanya Hikmah Hadirin Sebisa yang Kira-kira Bisa dilihat Dengan kasat mata Lewat gerakan Sholat Kalau 5 kali Sehari Kita dilatih Disiplin Sewaktu Disiplin Niat Disiplin Bersih Disiplin Fokus Disiplin Tumanina Disiplin Apa lagi Dan disiplin Salam Ini Sebetulnya Harus berubah Diri kita Ini Bayangkan Sehari 5 kali Kita Melakukan Riado Seperti ini Betul Tapi kalau Memang Sholatnya Sering Tapi tidak ada Kedisiplinan Terhadap Waktu Tidak ada Serius Menjaga Niat Mungkin Sholat kita Masih Belum serius Masih Jadi beban Belum Merupakan Suatu Kenikmatan Nah inilah Kalau ingin Ditolong Oleh Allah Waktasimu Bihablillahi Jami'ah Eh Bagaimana Wasta'inu Bisubri Wasolah Wa innaha Lakabiratun Illa Alal Khashin Jadikanlah Sabar Dan sholat Sebagai Pembuka Pertolongan Allah Bagimu Dan yang gini Berat Kecuali Bagi orang Yang Busu Di antaranya Mudah-mudahan Selain yakin Ke Allah Juga sholat Berdampak Dalam kehidupan Kita Perilaku Kita Sehari-hari Ini Sekedar Hikmah Saja Dari Kasat Mata Yang bisa Kita Lihat Dari Gerakan Dan Perbuatan Sholat Semoga Sudah Tersambung Dengan Guru Kita Ini Bagaimana Wa'alaikum Assalam Warahmatullahi Barakatuh Apa kabar Pak Mita Amin 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 Baru ulang tahun Ini diumumkan Seperti anak-anak Berkah Pak Mita Boleh gak sih Ada yang Mendoakan Semoga Umur panjang Dan penuh Berkah Panjang Yang berkah Ya Pak Mita Karena Ada hadis Kan Seseorang Yang didoakan Rasulullah Supaya Umurnya Panjang Dan Menjadi Panjang Sekali Itu Umurnya Sampai Katanya Alisnya Turun Berarti Mungkin Ada takdir Umur Yang dipanjangkan Yang penting Berkah Begitu Ya Pak Mita Bagaimana Rasanya Pak Mita Sudah Usia 77 77 77 Hijriah Berarti Masihnya 75 Ya Saya 57 Berarti Bulak Balik Ini Bagaimana Rasanya Pak Mita Saya Belum Nyobain Usia 75 Pak Mita Sudah Nyobain 57 Ada Yang Berbeda Enggak Pak Cara Pandang Hidup Jadi Maksudnya Gimana Pak Mestinya Amal Semakin Bertambah Mungkin Kuncinya Ingat Meninggal Gitu Pak Masya Allah Alhamdulillah Tadi Sekilas Secara Sederhana Itu Pak Mita Hikmah Dari Sholat Karena kan Tidak Mungkin Allah Memerintahkan Kita Sholat Tanpa Hikmah Begitu Ya Lahir Batin Dan Akal Juga Termasuk Hikmahnya Tadi Menjadi Perubahan Karakter Kita Baik Kalau Gitu Mangga Satu Peminta Silakan S Halo Operator Operatornya pada Nyumput Begitu Kasih Tanda Radio Berhenti Berarti Tinggal Facebook Facebook Juga Udahan Aja Ya Terima Kasih Fes Terima 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 Terima